Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Misteri Sunyum Cekam Semoga saja Anda masih terus setia bersama kami Channel yang setiap hari selalu menyuguhkan cerita-cerita misteri yang menarik Dan untuk kesempatan kali ini Kami akan berbagi sebuah kisah nyata misteri yang berjudul Kisah Misteri Mengharukan Hantu Leku Ada ungkapan yang mengatakan bahwa dekat dengan agama Membuatmu jauh dari kemungkaran Ungkapan itu tidaklah salah, tapi tidak selamanya benar Seseorang yang dekat dengan agama Tidak selamanya menjadi orang yang selalu jauh dari kemungkaran Adakalanya keadaan yang terlalu sulit Bisa juga menggoyakan iman dan ketaatannya Seperti cerita yang kali ini akan aku bagikan Cerita ini merupakan cerita nyata yang pernah terjadi di kampung tempat kakek dan nenekku dulu merawatku saat masih kecil Namaku Ipul Kejadiannya terjadi pada saat usiaku sekitar 10 atau 11 tahun Usia yang cukup bagiku untuk bisa dengan jelas membedakan cerita mana yang benar Atau yang hanya sekedar isapan jempol belaka Tersebutlah seorang pria yang biasa dipanggil si Gundul Aku saat itu memang tidak tahu siapa nama sebenarnya dari pria itu Tapi semua orang di kampungku memanggilnya dengan nama itu Bahkan sampai ke anak-anak kecil yang mengenalnya Aku biasa memanggilnya dengan sebutan Pak Lek Gundul Atau Lek Gundul Sebutan untuk seorang yang kita anggap paman dalam bahasa Jawa Lek Gundul adalah pemuda biasa yang jelas merupakan gambaran orang kampung yang nyata Sifatnya yang ramah dan senang menghasuh anak-anak di lingkungannya Membuatku sangat suka berada di dekatnya Kehidupannya sederhana dan jauh dari kata berandal Lek Gundul hanyalah seorang anak dari seorang janda tua Sebagai gambaran kehidupan orang-orang di kampung Yang biasanya memiliki pekerjaan bertani Lek Gundul tidak memiliki tanah ataupun sawah yang bisa digarap Sehari-hari dia menjadi buruh serabutan Dengan membantu warga-warga yang membutuhkan tenaganya Kadang dia menjadi buruh tani dengan membantu memanen hasil ladang Kadang juga menjadi kuling oret Membersihkan sawah atau ladang dari tanaman hama Seperti rumput liar Atau kulibangunan Biasanya bila tidak ada orang yang membutuhkan jasanya Lek Gundul menghabiskan waktunya di kuburan Atau di langgar desa Dia membersihkan setiap makam Dan menjadi tenaga kebersihan tempat ibadah tersebut Tanpa bayaran Lek Gundul terkenal taat agama Sembah yangnya rajin Dia bahkan sering mengajariku dan yang lain doa-doa sehari-hari Selepas semua kesibukannya Biasanya setiap sore Lek Gundul Menyempatkan waktunya untuk bermain-main Dengan anak seusia aku Atau di bawahku Orangnya lucu dan sangat pintar Jika bercerita Biasanya dia menceritakan sebuah cerita Pahlawan yang berjuang melawan penjajahan Sore itu Aku tidak melihat Lek Gundul Di lapangan tempat biasaku bermain Biasanya jam segitu Dia sudah mendongeng di depan teman-temanku Tapi kali ini sama sekali tidak nampak Kraut wajahnya yang ceria disana Saat ku tanya kepada temanku yang lain Mereka juga tidak ada yang tahu Dimana keberadaan Lek Gundul Ya Sepertinya hari ini kurang seru Tanpa kehadirannya Pikirku Kami akhirnya tetap bermain Ku habiskan sore itu untuk bermain bola kastik Dengan anak-anak lain seusia aku Sampai waktu adan maghrib Kami pun kembali ke rumah masing-masing Saat di rumah Aku melihat kakek dan nenek Sedang serius mengobrol di ruang keluarga Seperti ada topik pembicaraan yang sangat penting Aku yang memang sangat dekat dengan keduanya Mencoba ikut nimbrung dengan kakek dan nenek Mbah pada ngobrol apa sih Tegurku sambil menghampiri mereka Nenek mengusap-usap rambutku dengan penuh kasih sayang Raut wajahnya seperti terbagi Antara kekhawatiran dan kesedihan Tapi keduanya belum mau membuka suaranya Ada apa mbah Kataku lagi penasaran Kakekku ikut mengusap-usap juga rambutku Ibu lebih main apa Kok kelihatannya keringatan sekali Kata kakek Main casting mbah Sama Alwi dan Tony Jawabku semangat Mbah-mbah Hari ini Lek Gundul gak ada di lapangan Padahal dia janji sama Ipul Mau bikinin ketapel Buat nembak burung di ladang Lanjutku lagi memberitahu Bahwa Lek Gundul hari ini telah mengingkari janjinya Kakek dan Nenek mengelan nafas lebih panjang kali ini Pol Mbah mau cerita Tapi kamu dengar baik-baik ya Ini tentang Lek Gundulmu itu Katanya penuh isyarat Kenapa mbah Lek Gundul ke ladang mbah lagi Tanyaku Lek Gundul memang kerap kali diminta membantu kakek untuk membersihkan ladang Simbah putri tampak memandangku semakin syahdu Raut wajah tua yang penuh kasih sayang Jelas terlihat dari matanya Lek Gundul sudah gak ada lagi Pol Tambah Nenek kali ini Loh kemana mbah Pergi jauh ya Ikut orang merantau Tanya aku semakin kebingungan Nenek yang seperti sudah tidak tahan lagi Akhirnya meneteskan air matanya Jatuhnya tepat ke atas jidatku waktu itu Aku masih ingat betul Baru tadi sore mbah dapat kabar dari Pak Kades Lek Gundul sudah meninggal Kata-kata kakek yang barusan spontan membuatku kaget Siapa yang bakal menyangka Tiba-tiba akan mendengar kabar meninggalnya dari orang yang sudah sangat dekat denganku itu Alhasil tanpa peringatan Aku pun ikut menangis saat itu Purkam jelas di kepalaku Bagaimana Lek Gundul sudah kuanggap seperti pamanku sendiri Setiap kebaikannya melayang di pikiranku Setiap senyum lugu dan ramahnya memenuhi ingatanku Dan sekarang Aku harus menerima kenyataan Bahwa semuanya itu sudah tidak ada lagi Aku sulit membayangkan Bagaimana hari-hari nanti tanpa adanya kehadiran dari Lek Gundul lagi Singkat cerita Kabar mengenai kematian Lek Gundul menyebar luas Semua warga di kampung membicarakannya Dan semua yang ku dengar Akhirnya aku tahu bagaimana Lek Gundul meninggal Sore itu aku dan teman-temanku sibuk bermain Ternyata Lek Gundul masuk ke rumah seorang warga di kampung lain yang jaraknya lumayan jauh dari kampungku Tanpa permisi dia mengambil sejumlah dagangan dan uang yang ada di warung depan rumah orang tersebut Ya Lek Gundul ketahuan mencuri Aku sempat tidak percaya dengan kabar itu Namun belakangan aku tahu Ternyata ibu dari Lek Gundul menderita sakit Batuknya sudah sangat parah dan mengeluarkan darah Dan Lek Gundul nekat mencuri di kampung itu Demi mendapatkan uang untuk berobat ibunya di puskesmas Ada juga obat-obatan warung yang diambilnya Yang sangat naas adalah cerita tentang bagaimana dia meninggal Saat pemilik dari warung itu tahu bahwa ada pencurian di tempatnya Orang itu spontan memukul kentongan dan berteriak sekeras-kerasnya Memicu kehadiran warga yang lain yang kalap dan emosi Lek Gundul yang dasarnya memang bukan maling Tidak lari sama sekali saat diteriaki Dia hanya diam dan ketakutan Namun reaksi warga yang sudah kehilangan rasa manusiawinya Langsung saja mengajar habis Lek Gundul tanpa kompromi Menurut cerita yang ku dengar Lek Gundul ditelanjangi Setelah badannya babak pelur dihakimi Kepalanya dipukul dengan menggunakan batu dan pemukul kentongan Sampai katanya kepalanya pecah Dan cairan otak keluar dari sana Seluruh badannya habis dikeroyok warga Sudah tidak terhitung berapa banyak pukulan Tamparan dan tendangan yang diterimanya Biadabnya lagi setelah semua perlakuan itu Lek Gundul yang sudah kesakitan dan mergang nyawa Tubuhnya dilumuri dengan garam tumbuk Hampir sekarung jumlahnya Membuat tubuh yang sudah tidak terbentuk itu Menggelepar liar Lebih kesakitan lagi Warga yang menyaksikan justru puas tertawa Dengan segala kejadian tidak manusiawi itu Sampai nafas Lek Gundul yang terakhir Tangannya masih mengepal keras sebuah obat yang akan diberikannya kepada ibunya Juga uang sejumlah 4 koin 500an Ya, Lek Gundul mati karena obat yang harganya tidak seberapa Dan uang 2.000 rupiah Kejamnya orang-orang itu Belum puas dengan semua siksaan mereka Warga membawa mayat Lek Gundul ke pemakaman kampung dengan kasarnya Diarak dan diseret-seret Tubuh tak bernyawa dimasukkan ke sebuah lubang yang asal saja dibuat di kuburan itu Tanpa dikembalikan jasadnya ke keluarganya Tanpa dimandikan dan tanpa disolatkan Aku sampai menangis saat mendengar semua cerita itu Tibalah saat kejadian mengerikan setelah semua itu Setelah malam kejadian itu Warga kampung itu mendapat teror yang aneh dan menyeramkan Sehabis isa Selalu saja ada orang yang mengetuk pintu-pintu rumah di kampung itu Saat pintu dibuka Sosok Hantu Lek Gundul berdiri di depannya Dengan wujud, wajah dan tubuh yang hancur Dan basah bekas luka yang dilumuri garam Hantu Lek Gundul mendatangi setiap rumah warga di kampung itu Membuat keadaan kampung menjadi sangat mencekam Dalam penampakannya Hantu Lek Gundul selalu saja berbicara tentang dia yang kedinginan Minta dipakaikan baju Warga yang sudah ketakutan dengan kehadirannya Ada yang pingsan Ada yang teriak keras ketakutan Ada yang berlari kabur dari rumahnya Rentetan kejadian itu membuat kampung itu menjadi seperti kampung mati Selepas isa Mereka tidak berani keluar rumah Dan selalu mengabaikan ketukan pintu saat malam Tidak peduli siapa yang bertamu Tidak akan dibukakan Yang tidak kuat bahkan sampai pindah rumah Atau mengungsi ke tempat saudaranya di luar kampung Atau luar kota Lalu sampailah berita itu ke telinga kakekku Kakekku adalah orang tua yang dianggap sepuh Dan ada kemampuan Mendengar semua cerita tentang kejadian itu Membuat kakekku miris dan sedih Pak Kades dan beberapa warga kampung setelah itu mendatangi rumah kakek Dan meminta bantuan Kakek yang menerima pengakuan langsung dari warga-warga di rumah Tentang semua kejadian dan perlakuan mereka sebelumnya kepada almarhum Lik Gundul Merasa geram juga Walaupun akhirnya bersedia membantu Tapi kakek berkata Inilah buah dari setiap kejahatan dan kekejaman kalian-kalian semua Saya akan membantu Bukan karena kasihan kepada kalian Tetapi saya kasihan kepada si Gundul Yang kedinginan dan kesepian Anak itu sudah saya anggap seperti anak sendiri Dengan kurang ajarnya kalian Menyiksa dan menelantarkan mayatnya seperti itu Tegas kakek Walau dengan segala ketegasan dan kewibawaannya Kakek masih terlihat meneteskan air matanya Saat berkata seperti itu Dan mereka semua terdiam Seperti orang-orang bodoh yang tidak berani menjawab Setiap obrolan dari kakek Bahkan Pak Kades tidak bersuara lagi sama sekali Akhirnya kakek menepati janjinya Kakek akan membantu mereka dengan cara kakek akan berdiam Di rumah-rumah warga yang dia mau saat malam Berharap akan bertemu langsung dengan hantu Leik Gundul Satu hari, dua hari, tiga hari Hasilnya masih nihil Rumah-rumah yang didiami kakek Tidak mendapatkan teror dari hantu Leik Gundul Kakek seperti berburu hantu Saat semua orang ketakutan Kakek justru berharap-harap bisa menemui hantu Leik Gundul secara langsung Dan di hari keempat Atas izin Allah dan semua usaha yang dilakukan Akhirnya kakek bertemu langsung dengan hantu Leik Gundul Di jam dua pagi, ketukan pintu jelas terdengar dari pintu rumah yang saat itu ditinggalinya Dengan membaca beberapa doa-doa, kakek membukakan pintunya Dan benar saja, di depannya jelas terlihat hantu Leik Gundul Persis dengan segala cerita dan pengakuan warga yang pernah melihatnya juga Dengan tenang kakek menghadapi hantu tersebut Ditatapnya penampakan itu dengan tidak ada rasa takut sama sekali Menurut cerita langsung dari kakek Kakek mengajak ngobrol hantu Leik Gundul Dengan dialognya itu akhirnya kakek tahu apa yang bisa membuat teror ini berhenti Ternyata hantu Leik Gundul hanyalah meminta jasadnya disemayamkan dengan baik Dikuburkan dengan layak Agar arwahnya bisa tenang Itu saja Sungguh ironi bahwa diwujudnya yang diserupai oleh hantu tersebut Leik Gundul tetaplah baik dan sederhana Hantu itu tidak menuntut balas dendam seperti yang biasa diceritakan di film-film Hanya meminta pemakamannya yang layak Dan dia pun ikhlas Benar saja, setelah semua itu dilakukan Teror hantu Leik Gundul sudah tidak ada lagi Semua permohonannya dilakukan Bahkan warga menutupi nisan dari makam Leik Gundul dengan kain putih Keadaan kampung itu kembali aman dan tenang Menyisakan ibu dari Leik Gundul yang sakit-sakitan seorang diri Setelahnya warga berame-rame mengurus ibu almarhum tersebut Setiap biaya hidup dan obat yang diperlukan Ditanggung bergantian oleh warga Sampai nyawanya juga yang sudah tiba ajal Jenazah dari ibu Leik Gundul Tepat ditempatkan di sebelah makam Leik Gundul Kini warga sudah bisa hidup dengan tenang Dan pelajaran yang sangat berharga pun mereka dapatkan Bahwa setiap perbuatan main hakim sendiri Bukanlah solusi dan kebenaran Setiap kesalahan ada hukumannya Dan bukan kita yang berhak menghukumnya dengan sewenang-wenang Sampai hari ini makam keduanya masih ada Dan masih suka disiarahi oleh orang-orang Menyisakan ingatan sedihku mengenang almarhum Leik Gundul Orang yang baik budinya Tapi harus menerima hukuman yang tidak layak Akibat sedikit saja kelalaianya Semoga kita bisa mengambil hikmah dari kisah ini Demikian Sobat Misteri Sunyi Mencekam Jangan lupa berikan komentar Anda Like, share video ini Subscribe channel Sunyi Mencekam Dan kembali nantikan cerita-cerita misteri terbaru dari kami Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton